Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salam Sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan merenungkan firman Tuhan dengan tema renungan cara menang menghadapi tantangan hidup. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan cara berikutnya agar kita dapat menang dalam menghadapi setiap persoalan. Yaitu dengan datang kepada Tuhan dalam setiap beban yang kita hadapi. Untuk itu, mari kita membaca Injil Matius fasal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu sanggup menolong kita dengan cara-cara di luar jangkauan pemikiran dan kesanggupan kita. Meskipun kita menghadapi tantangan yang sangat berat seperti tembok Yeriko, seperti musuh dengan pasukan perang yang kuat, kita tidak boleh tawar hati, kita tidak boleh takut sebab Tuhan sanggup menolong kita. Dan saat ini kita akan belajar bahwa untuk menang atas tantangan hidup, kita harus selalu datang kepada Tuhan dalam setiap beban yang harus kita pikul. Dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup, tetaplah setia datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak jauh dari kita, Dia hanya sejauh doa. Tertulis di Alkitab bahwa Tuhan Yesus di dalam kita dan kita di dalam dia. Ketika masalah mendera, jangan stres. Tinggalkan kebiasaan mencari jalan keluar sendiri atau memakai hikmat yang bersumber dari manusia. Sebab cara-cara ini hanya akan menjadikan kita semakin tertekan. Besar kemungkinan hal-hal yang tidak berkenan di hati kita bisa berpotensi memicu emosi kita sehingga meledak-ledak. Kita menjadi jengkel, kita kesal terhadap pasangan hidup, kita kesal terhadap anak-anak, kita kesal terhadap orang dalam keluarga kita, di mana yang seharusnya mereka mendukung kita, tapi mereka ternyata hanya diam saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malah tidak jarang ada orang yang merusak benda-benda miliknya atau menyakiti dirinya sendiri, tatkala kehilangan iman saat menghadapi tantangan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, datanglah pada Tuhan Yesus karena sesuai dengan janjinya, maka Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Tuhan bekerja dalam segala perkara yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam Matius fasal 9 ayat 28 tadi kita sudah membaca, Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu sebabnya, datanglah pada Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri sudah mengundang kita, tangannya terbuka, menunggu kita, dan siap menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia banyak mengusir kuasa-kuasa gelap, tanpa harus melibatkan hal-hal mistis atau sarana-sarana lain yang dianggap memiliki kuasa untuk menelesaikan masalah. Perhatikanlah, hanya dengan firman saja, hanya dengan perkataan saja Tuhan Yesus mengusir setan-setan. Dia menyembuhkan banyak orang pun, hanya dengan perfirman. Badai berlalu, angin dan gelombang reda, hujan tidak turun, itu juga terjadi, atau dilakukan Tuhan Yesus hanya dengan perfirman saja. Tuhan Yesus hanya berkata-kata, kuasanya bekerja dengan sempurna dan dasyat. Ingat, pada saat Tuhan Yesus meneduhkan gelombang laut dan angin kencang, Dia hanya berkata, diamlah. Maka angin dan gelombang dalam seketika tunduk dan menghormati perkataannya, menjadi diam dan tenang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menunggu kita. Namun, yang seringkali jadi masalah, kadang kita justru tidak sungguh-sungguh datang kepadanya. Kita seringkali menyebut nama Tuhan Yesus, tetapi ironisnya kita tidak datang sungguh-sungguh kepadanya. Lantas siapakah orang-orang yang datang kepada Tuhan? Dalam Filipi fasal 4, atian ke-6 tertulis, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan bahwa orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak khawatir. Siapa yang tidak khawatir? Mereka yang beroleh iman, yang beroleh percaya pada Tuhan Yesus, dan tahu bahwa dia tidak sendiri dan tidak ditinggalkannya. Orang-orang yang tidak khawatir adalah mereka yang bisa melihat kemuliaan Allah, mengenal janjinya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus waspada, sebab kekhawatiran menunjukkan kasih kita tidak sempurna. Mengapa? Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan tidak ada kekhawatiran. Khawatir, gentar, dan takut menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai Tuhan, dan bahwa kita meragukan kesanggupan Tuhan untuk menolong kita. Rasul Petrus berkata, jadilah tenang. Artinya, tidak takut, tidak gelisah, tidak kecewa, supaya kita dapat berdoa. Sudahkah kita selalu datang kepada Tuhan dalam setiap beban yang kita harus pikul? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam setiap persoalan, dalam setiap beban, masalah yang harus kita hadapi. Ingat, Tuhan bersedia. Tuhan mau, bahkan sanggup menolong kita, sehingga kita dapat menang dan menerima kelegaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.